I was built to the last one for website, we didn't have to change the price of all, I'm achieving our total gas, never stop, continue, break like last one. Halo-halo Sobat GST, Malaysia Open sudah memasuki hari kedua, dan di video kali ini kita akan membahas match show yang super panas antara rising star ganda campuran Indonesia yang sedang panas-panasnya dibicarakan oleh netizen. Mereka adalah Rehan Wisa yang berhadapan dengan ganda campuran Malaysia Chan Peng Song dan Goh Liu Ying. Tahu sendirilah ya gimana panasnya kalau Indonesia ketemu dengan Malaysia, apalagi Malaysia di sini berstatus tuan rumah. Tapi jangan salah, ini Rehan Wisa guys, cengol dong, asik. Oke, langsung kita bahas ke jalannya pertandingan. Di awal laga, skor berjaran rapat sampai pada posisi 5-6. Rehan Wisa tertinggal dan mereka semakin tertinggal saat smash keras Chan Peng Song tidak mampu dikembalikan oleh Rehan. 5-7 Namun mental ganda kita ini bukan mental anak kemarin sore. Segera mereka mengejar setelah interval pertama tertinggal 9-11. Mereka mulai merapat dan berapi-api setelah smash menghilang Rehan mampu mengarah ke tubuh Goh Liu Ying. Jadikan mereka tertinggal hanya satu angka 10-11. Dan di skor 12-13, smash Rehan lagi-lagi mengarah tepat dan telak ke arah tubuh Goh dan menyamakan kedudukan. Tontak teriakan Lisa pun menggelegar di Stadion Arsiata Arena 13 sama. Lalu setelah menyamakan kedudukan, mereka berhasil menjauh dan semakin bersemangat. Salah satunya, defense ciamik yang dipertontonkan oleh Lisa. Lalu penempatan cerdiknya membuat pasangan Malaysia ini tidak siap dan terpaksa tertinggal 16-13. Pasangan Malaysia ini pun sempat menyamakan kedudukan menjadi 17 sama. Kembali tidak mampu dibendung oleh Rehan. Dan akhirnya, Malaysia malah mencuri set pertama ini dengan skor 21-18. Saat pukulan Lisa terlalu jauh ke belakang lapangan permainan Malaysia. Set pertama boleh kalah guys. Tapi jangan senang dulu ya Malaysia. Ini Rehan Lisa. Di set kedua, adan di awal laga tidak membaik bagi Rehan Lisa. Pasangan Malaysia masih di atas angin. Saat smash keras Chang Peng Son benar-benar tipis masuk di pinggir lapangan. Buat skor menjadi 8-5 keunggulan untuk Malaysia. Namun Rehan Lisa segera bangkit dan mampu berbalik unggul di skor 10-9. Saat drop shot Manis Rehan mampu jatuh tipis menyentuh bibir net. Yang membuat Goh sampai tersungkur berusaha meraih bola. Tontak kepalan tangan dan teriakan Lisa kembali keluar di skor ini. Di interval kedua, akhirnya ditutup Rehan Lisa dengan unggul 11-9. Setelah interval, lagi-lagi drop shot Manis Rehan kembali memperdaya Goh liwing dan membuatnya kembali tersungkur karena tertipu akan drop shot Manis dari Rehan. 12-9, Rehan Lisa unggul. Teriakan dan kepalan Lisa pun terus menjaga semangat permainan mereka. Lisa mampu mendekatkan kemenangan di set kedua saat melakukan sound tekan tipis di depan net dan membuat skor menjadi 19-15. Rehan pun meraih game poin saat pukulan Goh liwing keluar lapangan dan dibiarkan oleh Rehan. 20-15, akhirnya set kedua pun ditutup Rehan Lisa dengan skor 21-15. Di set penentuan, laga berjalan sangat ketat, posisi dua sama saat pengembalian Lisa menyangkut di net. Namun setelah itu, menjadi titik kebangkitan Rehan Lisa dengan smash keras Rehan menjadikan skor 8-3. Ternyata memang Rehan punya banyak variasi pukulan dan sulit diduga. Kadang drop shot tajam benar-benar bikin lawan kewalahan. Interval set ketiga ini diambil alih oleh Indonesia saat pengembalian Chang Peng Son menyangkut di net. 11-14, Indonesia unggul. Setelah interval, pasangan Indonesia semakin nyaman dan yakin akan menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Mana sebuah deception manis dari Lisa alias pukulan tipu-tipu dengan backhand menyilangnya di skor 15-16 mampu mengecoh Goh liwing. Emang keren Lisa ini ya, apa dulu dong yang punya. Sohibul guys. Skor 19-16 pun berhasil diraih Rehan Lisa saat sontekan Lisa di depan net lagi-lagi membuat Goh liwing jatuh bangun meraih satu kok. Kasihan lihat Goh di pertandingan ini yang kena smash terus, kena tipu, sama kena jatuh terus guys. Sabar ya bu Goh. Dan akhirnya pertandingan set ketiga ini diselesaikan secara Afrika oleh Indonesia dengan skor 21-7 saat pengembalian Chang Peng Son menyangkut di net. Mereka pun bersalamat Dinov Vita di hari kemarin harus gugur setelah kalah dari pasangan non-unggulan asal Perancis Tom Gickel dan Delvin Del Rue dengan straight game lagi. Aduh, ya kita harus terus dukung wakil Indonesia ini ya di Malaysia Open Super Seribu ini. Dan Mimin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia menyaksikan video-video dari Gudang Sports. Mungkin segini dulu ulasan dari Gudang Sports. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu lagi. Thank you.